Intro Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi na'maduhu wa nusta'inuhu wa nusta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayidlil falahadiyalah Wa asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'du ka muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT Kembali lagi kita melanjutkan program kita Dalam pembacaan syarah kitabu tawhid Kita bersyukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan kepada kita nikmat yang amat sangat banyak Yang dengan nikmat tersebut Kita bisa terus melaksanakan aktivitas kita sehari-hari Yang dengan nikmat tersebut Kita bisa terus tafakufid din Yang dengannya kita bisa Ya beribadah kepada Allah SWT Dengan sebaik-baiknya Demikian pula kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa Semangat dalam belajar agama Islam ini Demikian pula semangat dalam mengamalkannya Dan juga mendakwakannya di tengah-tengah umat Amin Ya Rabbal Alamin Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT Kembali kita akan membacakan syarah Yang ditulis oleh Syah Salih Al-Fawzan Hafidhullah Ta'ala Di dalam kitab Al-Mulakhos Bisharhi Kitabit Tawhid Sampailah kita pada pembahasan-pembahasan terakhir Pada kesempatan ini kita akan membacakan Ini suatu pembahasan mengenai Kekuasaan Allah SWT Keagungan Allah SWT Penulis membawakan bab ini Dengan mendahulukan firman Allah SWT Di dalam surat Az-Zumar ayat ke-67 Allah SWT berfirman Wa maa qadarullaha haqqa qadarih Wa al-ardu jami'an qabodatuhu yawmal qiyamah Wa assamawatu mat'uyatum bi aminih Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Allah SWT berfirman Mereka orang-orang musyrik Tidaklah mengagungkan Allah SWT Dengan pengagungan yang sebenar-benarnya Padahal bumi itu semuanya Berada dalam genggaman Allah SWT Berada dalam genggaman Allah SWT Kalah pada hari kiamat Wassamawatu mat'uyatum bi aminih Demikian pula langit Iaitu Akan Allah gulung Dengan tangan kanannya Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Maha suci Allah SWT Atas apa yang Mereka Sekutukan Kau muslimin rahimani Warahimakumullah Jami'an Di dalam bab ini Penulis menginginkan Untuk menutup pembahasan kitab ini Dengan menyebutkan Kekuasaan Allah SWT Keagungan Allah SWT Dan tunduknya semua makhluk-makhluk itu Kepada Allah SWT Dan ini tentunya menunjukkan Bahwasannya Allah SWT Yang pantas diibadahi Dan bahwasannya Allah SWT Memiliki sifat-sifat yang mulia Kalaulah semua makhluk Yang di bumi Demikian pula Langit Allah SWT Itu berada Dalam kekuasaan Allah SWT Hanya Allah yang menciptakannya Hanya Allah yang mengatur semuanya Demikian pula Zat yang bisa mengatur itu Hanya Allah saja Demikian seharusnya Dalam beribadah Hanya ditujukan kepada Allah SWT Tidak ada yang bisa menciptakan Makhluk-makhluk Yang telah kita sebutkan tadi Yang mengatur alam semesta ini Kecuali Allah SWT Dan demikian seharusnya Ibadah itu Hanya pantas Ditujukan Kepada Zat Yang mampu Menciptakan alam jagad ini Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Allah SWT Mengabarkan di dalam Ayat yang barusan kita bacakan tadi Di dalam surah Az-Zumar Ayat ke-68 Atau 67 Bahasanya orang-orang Mushrikin itu Mereka Tidak Mengagungkan Allah SWT Dengan Sebenar-benarnya pengagungan Karena apa? Karena mereka Beribadah Tidak kepada Allah saja Mereka berbuat syirik Perbuatan syirik mereka itulah Salah satu bentuk Tidak mengagungkan Allah SWT Dengan sebenar-benarnya pengagungan Padahal Allah SWT Yang maha besar Yang tidak ada lagi yang lebih besar daripadanya Maha kuasa atas segala sesuatu Al-Malik li kullu syai'in Yang memiliki semua yang ada di jagad rayain Wa kullu syai'in tahta qahrihi wa qadratihi Dan semuanya ini Di bawah kekuasaan Allah SWT Wal makhlukat Kulluha binisbati ilaihi sagirah Hakirah Dan semua makhluk Ya itu Di sisi Allah sangatlah lemah Sangatlah kecil Termasuk manusia Ya Kemudian Allah tutup ayat ini Dengan Allah SWT Mensucikan dirinya Dari apa-apa yang dilakukan oleh Orang-orang musyrik Dengan perbuatan kesyirikan mereka Insya'Allah akan kita Sambung pembahasan ini Setelah jadinya berikutnya Alhamdulillah Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Yang mabadu Qaum muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Kembali kita melanjutkan pembahasan kita Di dalam sebuah tema Yaitu Keagungan Allah SWT Barusan kita bacakan Firman Allah SWT Dalam surat Az-Zumar Ayat ke-67 Yang mana Allah SWT menceritakan Bahwasannya orang-orang musyrik itu Tidaklah mereka itu Mengagungkan Allah SWT Dengan pengagungan yang sebenarnya Padahal Langit dan bumi ini Berada di Kekuasaan Allah SWT Dalam artian Ya Allah SWT Yang menciptakan Yang mengatur Semua alam jagad ini Seharusnya Allah lah Yang pantas diibadahi Yang pantas diagungkan Dengan sebenarnya Kemudian penulis Ya memberikan Tanbih disini Perhatian Dengan Ucapannya Madhab salaf Fi qawlihi ta'ala Wal ardu jami'a Qabodatuhu yawmal qiyamah Wassamawatu mat'uyatum bi aminih Ya madhab salaf Di dalam firman Allah SWT Yang barusan kita bacakan tadi Bahwasannya Bumi ini semuanya Berada di dalam Genggaman Allah SWT Pada hari kiamat Demikian pula Langit Itu akan diguling Walau Allah SWT Di tangan kanannya Bagaimana Madhab salaf Imraruhu Kama ja'a Ma'i tiqa Dimadalla alaihi Min ghairi Tahrifin Walat taqib Ya kita meyakininya Ya sesuai Ya apa yang datang Di dalam nas itu Tanpa kita Mengubah-mubah Maknanya Atau kita pertanyakan Kaifiyatnya Setelah ini akan ada hadis-hadis Yang akan menjelaskan Ya ayat tersebut Ya Bahwasannya Ahlu sunnah wal jamaah Menetapkan bahwasannya Allah SWT memiliki Tangan Sebagaimana Yang tersebutkan Di dalam ayat ini Ya Allah SWT Akan menggulung itu Langit-langit Ya dan di tangan Allah Itulah nanti Pada hari kiamat Bumi itu Degenggam oleh Allah SWT Ahlu sunnah wal jamaah Menetapkan Sesuai dengan Apa yang datang Dalam konteks Ayat ini Tanpa kita bertanya Bagaimana Bentuknya dan seterusnya Tanpa kita Menta'wilkannya Ya karena Sebagian ahli bid'ah Mereka tidak menghimani Ayat tersebut Ya ataupun Mengganti Ya makna Yang sesuai dengan Kehendak mereka Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Kita akan Bacakan Ya hadis-hadis Untuk menjelaskan Ya makna Yang terkandung Di dalam Ayat Yang barusan Kita bacakan tadi Tentunya yang berkaitan Tentang Tema yang telah Kita sebutkan tadi Yaitu Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama An-Ibni Mas'udin Radiyallahu anhu Qal Ja'ahabrun minal ahbari Ila Rasulillah Sallallahu alaih wasallam Faqal Ya Muhammad Inna Ya Allah haqqal qadrih wal ardu jamia'a Qabadatuhu yawm al-qiyamah Wa fi riwayatin lil muslim Wa fi riwayatin lil muslim Wa al-jibalu wa shajaru Ala asbu Al-asbu Thumma ya huzzuhunna Fayakulu anal malik Anallah Wa fi riwayatin lil bukhari Ya jajalus samawati ala asbu Wa al-ma' Wa thara ala asbu Wa sa'ir al-khalqi Ala asbu Ya ini menceritakan Keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Yang sesuai Untuk mentafsirkan Dan menjelaskan Ya Makna ayat yang barusan kita bacakan Ya Dari Ibn Mas'ud Radiyallahu'an Bahwasannya ia berkata Telah datang seorang alim Ya Kepada Rasul Sallallahu wa sallam Ya maksudnya alim disini Alim dari agama Yahudi Kemudian dia berkata Wahai Muhammad Kami mendapati Di dalam kitab kami Bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan Langit itu Kelak di tangannya Di jarinya Demikian pula Bumi itu Kelak akan diletakkan Di jarinya Wasyajar Demikian pula Pohon-pohon itu Akan diletak Di jari Allah Subhanahu wa ta'ala Wa thara ala asbu Demikian pula Tanah Kelak akan diletakkan Di jari Allah Subhanahu wa ta'ala Wasair al-khalqi Ala asbu Demikian pula Semua Makhluk Itu akan diletakkan Ya di jari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Berkata Akulah Raja Fadahikan Nabiya Sallallahu wa ta'ala Maka ketika mendengar Seorang alim Yahudi Ini berkata itu Nabi Sallallahu wa ta'ala Tertawa Sampai nampak Ya gigi gerahamnya Tasdikun liqauli al-habar Sebagai bentuk Pembenaran Atas apa Yang disampaikan oleh Alim tadi Kemudian Nabi Sallallahu wa ta'ala Ia membacakan Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Wama qadarullaha haqqa qadari Wal ardu jami'a Qabaudatuhu yawmal qiyamah Tidaklah mereka Mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan sebenar-benarnya Sedangkan Bumi itu Akan Ia berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Pada hari kiamat Kemudian di rewat muslim Disebutkan Wal jibal was syajar Ala asbu' Thumma yahuzuhunna Fayakul anal maliku anallah Di dalam rewat muslim Ia disebutkan Gunung-gunung Dan pohon-pohon itu Berada di Genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala Berada di jari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Menggoncangkannya Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Dan berkata Anal malik Anallah Aku adalah raja Aku adalah Allah Ya di dalam rewat yang lain Al-Bukhari menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan langit-langit ini Di Di jarinya Kemudian Tanah juga di jarinya Dan semua Makhluk-makhluk Ia berada di Jarinya Ini menunjukkan Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Langit dan bumi Semua itu berada dalam Genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala Sangat kecil Ya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Insya Allah Akan kita Lanjutkan Dan akan kita Tuntaskan pembahasan ini Setelah jeda Berikut ini Insya Allah Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Ya ma'ba'du Qawm muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Kita melanjutkan pembahasan kita Di dalam sebuah tema Keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala Kembali akan kita bacakan Ashar dari Nabi Sallallahu alaihi wassalam Ataupun dari Ibn Umar Secara marfu Wali muslimin Anibni Umar Marfu'an Yatfillahu Yatfillahu As-samawati Yawmal qiyamah Thumma ya'khuduhun Nabiya dihi Al-Yumna Allah Subhanahu wa ta'ala Akan menggulung Itu langit Pada hari Kiamat Ya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Akan mengambilnya Dengan tangan kanannya Thumma ya'kulu Anal malik Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Berkata Aku adalah raja Aynal jabbarun Mana orang-orang Yang bengis itu Mana orang-orang Yang zolim Aynal mutakabbirun Dan mana orang-orang Yang sombong itu Thumma yatwil Ardina Saba' Kemudian Allah Menggulung Ya langit Ataupun bumi Yang tujuh lapis itu Thumma ya'khuduhun Nabi shimalihi Ya kemudian Allah mengambil Ya dengan Tangan kirinya Thumma ya'kul Anal malik Kemudian Allah pun Berkata Aku adalah raja Aynal jabbarun Aynal mutakabbirun Mana orang-orang Yang Berbuat zolim Mana orang-orang Yang berbuat sombong Di muka bumi itu Disebutkan oleh Ibnu Abbas Bahwasannya Tidaklah langit Yang tujuh Dan bumi Yang tujuh itu Apabila diletakkan Di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Melainkan Seperti Biji Yang diletakkan Di tangan Salah seorang Di antara kalian Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Intinya Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan Mengalui Nabinya Di dalam hadisnya Kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Bahwasannya Makhluk Allah Yang kita Manusia Melihatnya Itu adalah Makhluk yang besar Seperti Bumi Ya Yang kita Lihat amatlah Sangat luas Ya Demikian Pula langit Yang tinggi Di sana Yang kita Tidak bisa Melihat Ujungnya Amatlah Sangat besar Itu semua Adalah Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu Semua Panduk Ya Kecil Di mata Allah subhanahu wa ta'ala Tunduk Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang menciptakannya Ya Yang menunjukkan Kepada kita Lemahnya Makhluk ini Kecilnya kita Sebagai manusia ini Dan tidaknya Pantes Tidaklah pantas Kita Sebagai Makhluk yang kecil Itu berbuat Sombong Ya Merendahkan Orang lain Dan seterusnya Lebih-lebih Berbuat syir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan tidak Mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan pengagungan Yang sebenar-benarnya Yaitu Dengan Memurnikan Peribadatan Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Beberapa fa'idah Yang dituliskan oleh Syekh Berkaitan tentang Hadis yang barusan kita Bacakan Yang pertama Bayanu A'adhamatillahi Subhanahu Wasighwaril Makhluqat Binisbat ilaih Ya Di dalam Hadis-hadis ini Dan Ayat yang barusan kita Bacakan Terkandung Ya Di dalamnya Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Kecilnya makhluk Ya Dinisbatkan ketika Ya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala Makhluk Semua itu kecil Di mata Allah subhanahu wa ta'ala Ya Kemudian yang berikutnya Orang-orang yang berbuat syirik Ya Tidak beribadah Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saja Itulah orang-orang Yang tidak Mengagungkan Allah Dengan Pengagungan yang Sebenar-benarnya Ya Itu yang disebutkan Di dalam Ayat Az-Zumar Yang barusan kita Sebutkan tadi Surah Az-Zumar Ayat ke 67 Wama qadarullaha Hakta qadari Mereka Tidak mengagungkan Allah Dengan Sebaik-baiknya Sebenar-benarnya Kemudian yang berikutnya Ifbatul yadaini Wal asabi Wal yamin Washimal Wal kaffi Lillahi subhanahu Alama yaliku Bihi Ya Akan tetapnya Atau jelasnya Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki tangan Demikian pula Memiliki jari-jari Ya Walaupun sebagian ulama Berbeda pendapat Apakah Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki tangan Kanan dan kiri Seperti manusia Ya Sebagian mengatakan Kedua tangan Allah Adalah kanan Ya Intinya ya Allah memiliki tangan Dan jari-jari Dan ini harus kita yakini Ya Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki tangan Dan jari-jari Dan itu semuanya Sesuai dengan Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Ini harus kita yakini Ya tentunya Ya apa yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala Berbeda dengan apa yang dimiliki Oleh makhluknya Ya tidak Tidaklah sama Kemudian yang berikutnya Bahasanya Maklumat Ya ilmu-ilmu yang barusan Ya disampaikan oleh Alim dari orang-orang Yahudi tadi Itu Tersebutkan di dalam taurat Dan ada memang yang masih benar Ya masih tersisa Dan itu tidaklah Kita mengingkarinya Apabila Sesuai dengan Nas yang ada di dalam Al-Quran Ya Kemudian yang berikutnya Tafarrudullahi subhanahu Bilmulki Wazawalu kulli mulkin Daghairihi Ya Baedah yang berikutnya Itu Allah subhanahu wa ta'ala Yang memiliki Alam semesta ini Allah adalah raja Alam semesta ini Yang menguasainya Dan tidak ada lagi Raja yang menguasai Alam jagad ini Kecuali hanya Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Demikian kiranya Pembahasan kita Pada kesempatan kali ini Semoga kita menjadi Ya Umat Nabi Muhammad Sallallahu wa sallam Yang senantiasa Mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sebaik-baik Pengagungan Yaitu dengan cara kita Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjauhi semua Bentuk Ya kesyirikan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian kiranya Pembahasan kita Pada kesempatan kali ini Wa akhiru dakwa Na'anilhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh 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 selamat menikmati